Halo selamat siang teman-teman kali ini ada kendaraan Fuso ya Kendaraan Fuso 4x2 Yang mana Ini untuk rodanya 4x2 itu 4 Bagian Ada 4 sisi roda Depan kanan 1, depan kiri 1, depan belakang kanan 1, bagian kiri 1 Jadi dia 4 sisi 2x2 maksudnya penggeraknya itu 2, belakang 2 Kalau ada 6x2 berarti badannya double Penggeraknya, badannya belakang itu double Depan sama belakang Terus penggeraknya hanya depan, itu 6x2 Ada yang 6x4 berarti memakai badannya belakang itu berarti bergerak semua badan belakangnya Disini kendaraannya Fuso 4N12 Untuk keluhan tadi remnya itu gak pakem, ada yang bocor gitu bilangnya Jadi kita lihat untuk rem bagian belakang ya teman-teman Untuk ban bagian belakang, karena ini 4x2 berarti Hanya 2, hanya ada 2 sisi ban belakang Kanan dan kiri Keluhannya tadi rempes bocor ya Untuk pengerjaan rem itu sendiri Dia Yang perlu diperhatikan adalah Untuk bocor tidaknya Jadi ini tadi ya Kip-kipnya Ini tadi diganti, dalamnya ini ada karetnya Sama ada boot Ada boot disini sebagai berfungsi sebagai Pelindung debu Yang mana melindungi agar debu dari kampas rem Dari kampas ini kan mengerim kan nanti ada debunya Itu tidak masuk ke dalam piston Sehingga kip bagian dalam ini agar lebih awet Tapi kali ini Kipnya itu Apa Kipnya dia Bocor ya Tadi bocor Coba kita lihat disini Kipnya Nah ini teman-teman Jadi Kip ini tadi Sobek ya Jadi bukan hanya kendaraan pusus saja Ini ya Nah ini kita lihat Ya itu ada sedikit geret Dia bocor Karena kan Kip ini atau karet ini kan Dia bergerak terus ke atas ke bawah Sesuai pengeriman Ini kita lihat Dia bocor teman-teman Jadi di dalam Kip ini bagian di dalam sini Dia bergerak Karena biasanya Kebocoran itu Karena kip ini rusak Itu pengecekan Terus selain pengecekan kiprem Atau penggantian kiprem Itu juga ada pengecekan pada laker ya Jadi Laker roda Untuk kendaraan ini Kendaraan Pusuk Kendaraan kenter Itu laker rodanya ada dua Yang pertama Yang bagian sisi dalam Ini Kita lakukan pengecekan seperti ini Untuk kondisi seperti ini masih bagus ya Dia masih halus Biasanya kalau yang sudah kemakan itu Dia rusak Bukan halus lagi Tapi rusak Untuk ini Untuk lagernya Atau biringnya Bagian yang kena biring kan ini Ini juga dilakukan pengecekan ya teman-teman Ini kalau dia Mbronto Ataupun Aus Atau mengkelupas bagian halusnya ini Dia rusak Harus diganti ya Terus Ada paselin Paselin seperti ini Ini juga harus dilakukan pengecekan Karena berfungsi untuk melumasi laker-laker yang ada disini Jadi harus Dicek Kalau memang dia Jelek Kita ganti dengan yang baru Terus ini untuk Biring atau laker yang bagian Sisi luarnya Juga dilakukan pengecekan Seperti bagian dalam tadi ya Kalau dia bagiannya masih Bagus Seperti ini Ya kita Bersihkan aja Terus kita ganti Dengan paselin yang baru ya Selain itu Nanti Juga ada Pengecekan kampas rem Ini Biasanya untuk kampas rem ini Ini kebetulan masih baru kampas remnya Masih tebal sekali Masih tebal ya Dan kampas rem ini Masih Gawan Atau masih bawaan pabrik Karena kelingannya masih seperti ini Ya Masih bagus ini teman-teman Mungkin karena jarak Jarak kendaraan ini Jalannya tidak terlalu sering Atau mungkin Jaraknya hanya Sedikit-sedikit Jaraknya dekat-dekat aja Karena dia Mengangkut tembakau Kalau untuk pengecekan Bisa dilihat dari sini ya Teman-teman Ini ada tempat kelingan Kalau dia masih dalam Seperti ini Dia mengindikasikan bahwa Kampas ini masih tebal Kalau dia ini Sudah habis Itu bisa kelihatan Bahwa kelingan ini Kelingan ini Dia sudah rata Dengan permukaan kampas Itu artinya Kampas wajib diganti Kalau tidak Nanti kelingan itu Dia bergesekan dengan tromol Dengan tromol ini ya Tromol yang ada di sini Dia akan luka Akan luka Begitu pula Untuk kendaraan Yang menggunakan drum brake Atau menggunakan tromol Di bagian belakang Itu harus Sama Kurang lebih sama Untuk pengecekannya Dia hanya berbeda Pada kendaraan Untuk sistem-sistem Yang dilakukan Pengecekannya itu Sama semua Yang pertama Saya ulang lagi Tadi keep rim Terus boot Boot karet itu Untuk melindungi Terus laker Terus comb laker tadi Terus tromol Dan juga paselin Untuk kendaraan kali ini Yang dibongkar Hanya sisi bagian belakang Karena memang Yang dikeluhkan Kendaraan ini Tadi hanya Sisi bagian belakang ya Itu tadi Yang saya jelaskan Untuk sisi bagian Kanan Kita coba Lihat untuk sisi Yang bagian kiri Belakang kiri ya Ini Kita lihat Untuk kondisinya Itu tadi sudah dibongkar Untuk yang sebelah sini Ini Ini sebagian sini Belum dilakukan pembongkaran ya Karena Masih terpasang Dan masih Kotor Jadi seperti ini Kondisinya Kalau jarang Dibuka Atau jarang Dilakukan pembersihan Dia akan terdapat Karat-karat Seperti ini Mungkin ini Habis Nerjang Banjir Atau air ya Makanya Di bagian dalam Dia berkarat Kondisi seperti ini Bisa mengakibatkan Pengareman Tidak stabil Ataupun tidak Kemakan dengan bagus Dan menyebabkan Kedaraan itu Susah berhenti Apalagi Fuso ini Dia muatannya Sangat banyak Demikianlah Untuk Penjelasan saya Mengenai tentang Rim belakang Pada Fuso Mungkin Untuk Berikutnya Bisa Kita Review Atau kita beri penjelasan Untuk benderaan yang lain Ya teman-teman Mungkin ada Yang Mau ditanyakan Bisa langsung Kolom komentar Atau WA Saya Semoga Video yang sedikit ini Bisa membantu Untuk teman-teman semua Dan menambah Pengetahuan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share Video ini Jika bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh